Pemirsa Ratusan Gerakan Pemuda Ansor mendatangi Mako Polres Sumedang. Mereka mendesak pemerintah segera membentuk Undang-Undang Terorisme dan mendesak Presiden mengeluarkan perpres tentang peranganan terorisme yang tengah meraja lela. Ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor di Sumedang menyambangi Mako Polres Sumedang untuk mendukung kerja kepolisian dalam menumpas aksi terorisme yang tengah terjadi di sejumlah daerah. Para pemuda Ansor melakukan soat goib dan zikir bersama di halaman Mako Polres Sumedang. Mereka mendoakan para anggota Polri yang meninggal saat teror terjadi. Selain itu, aksi ini dilakukan guna mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera mengesahkan Undang-Undang Teroris. Mereka berharap Presiden segera mengeluarkan perpres untuk mengantisipasi gerakan terorisme. Selain itu, Gerakan Pemuda Ansor menyatakan sikap untuk membantu kepolisian memberantas aksi terorisme. Mereka pun menyatakan siap jika dimintai bantuan menjaga keamanan NKRI. Diki Guntara, Bandung TV